Oke, selamat datang kembali guys Kali ini kita akan belajar tentang sulap 4 kartu AS Kita lihat, ini adalah 4 AS Sekarang kartu ini saya taruh di sini Lalu saya taruh di sini Di sini, di sini, di sini Habis itu, setiap kartu saya kasih 3 kartu Oke Sekarang kita putar-putar seperti ini Habis itu, kita suruh seseorang untuk memilih Ini cara kerjanya sama dengan trik yang ketiga Kalian buka saja trik yang ketiga untuk melihat cara kerjanya Hanya saja di sini, rahasianya berbeda Oke ya Kalau kalian sudah belajar dengan trik yang ketiga Maka kalian akan tahu Di mana ASnya berada ya kan Oke Misalnya ini Semua AS di sini, saya pindah ke sini Kita lihat di sini Ini adalah AS Bagaimana rahasianya Ini rahasianya Nah, jadi Sebelum kita melakukan trik yang ketiga Sulap AS di trik yang ketiga itu Sebaiknya kita melakukan sulap yang ini dulu Kenapa? Karena sulap yang ini tidak bisa kita ulangi 2 kali Sedangkan di sulap 4 Sulap 4 AS di trik yang ketiga Itu bisa kita lakukan berulang kali Kalau yang ini tidak bisa 2 kali Karena apa? Karena kita mempersiapkannya terlebih dulu Oke Berhasianya Kita persiapkan 3 kartu Terserah Kita atur seperti ini Kemudian ini ASnya Kita atur seperti ini Ini 3 AS Ya, 3 AS kita taruh di belakangnya Seperti ini Nah Kemudian kita taruh AS terakhir di sini Ini Ini benda ASnya Dari belakang Dari belakang seperti ini AS, AS, AS Tiga kartu terserah Kemudian AS laki Ya Oke Itu adalah rahasianya Jadi Ketika ini di Beginikan Nah Itu rahasianya Ingat Cara mainnya ada di trik yang nomor 3 Kalian cari di channel ini Oke ya altra Semoga namanya Sampai jumpa.